Jadi Turbami itu sebenarnya adalah sebuah mobile application ya, yang berperan sebagai marketplace untuk tour dan perjalanan wisatawan dan pebisnis ya, bisa menyesuaikan perjalanan travel mereka, dan Turbami itu akan siap untuk melakukan atau menyediakan apa saja yang mereka butuhkan. Kita bicara Turbami ini kan suatu platform yang baru mas, kita tahu di Indonesia itu ada satu platform untuk perjalanan, misalnya Traveloka yang sudah terkenal. Nah, Turbami ini gimana ya? Kita tahu kan, Traveloka ini raksasa ya, sudah raksasa platform, dan dia sudah hotel, booking kendaraan, pesawat, kereta, nah Turbami dari mana nih rasa perjaya dirinya bisa melawan platform seperti Traveloka? Atau Pak, apakah Turbami ini punya niche market sendiri? Mungkin bisa dijelaskan Mas Hansen? Bisa, jadi Turbami itu banyak ya kelebihan dan perbedaannya dengan platform-platform lainnya ya, tentu saja pengguna bisa book hal-hal seperti flight, accommodation, activities ya, dengan Turbami, tapi yang sedikit berbeda dengan Turbami adalah di aplikasi Turbami, pengguna itu sebenarnya bisa melihat itinerari mereka. Jadi jelas, jam berapa mereka mau kemana, jam berapa mereka mau ke makan apa, jam berapa mereka mau buat aktivitas apa, jadi semuanya itu ada di aplikasi itu, jadi jelas. Jelas ya. Dan di aplikasi Turbami ini juga kita ada offer namanya paket tur ya, paket tur untuk semua pengguna, terutama pengguna-pengguna yang belum pernah ke Bali. Belum pernah ke Bali. Ya, tapi mereka juga untuk pengguna yang mau build the itinerari from the scratch, they can do that as well ya, mereka bisa pilih mau kemana ya, dengan kita ada inkoperasi yang namanya machine learning di Turbami. Di mana apa yang mereka pilih itu bisa kita optimiskan dengan machine learning. Oh, jadi ada semacam tutorial sistemnya di platform Turbami itu sendiri? Ada tutorial, tentu saja pengguna juga harus di guide cara penggunaannya, dan machine learning ini lebih ke optimization of their travel, jadi mereka lebih efisien. Lebih efisien, jadi mereka tahu nggak perlu dari lokasi A ke B, kemudian ke C, jadi nggak perlu ke C dulu, kemudian ke B. Jadi, detail sekali ya untuk setiap pilihan-pilihan menu yang ada di dalam dari Turbami ya. Nah, kalau melihat juga, kita mengundang orang ke Bali, Mas Hansen. Nah, target marketnya di mana nih Mas? Di negara mana ini? Kita, target market kita sebenarnya di Australia. Di Australia? Ya, kita mau startnya di Australia first, and then the world. Ya, oke. Tapi, seperti yang kita tahu ya, secara statistik, pengunjung ke Bali itu, nomor satu itu dari Australia. Dari Australia? Oh, itu alasan jadi Australia berarti ya? Ya, jadi kita targetnya di Australia dulu. Dan, you know, it's not just about personal travel, right? Karena di Turbami itu sebenarnya kita melakukan banyak hal, termasuk bisnis juga. Jadi, kita bisa bantu organize hal-hal seperti bisnis conference, atau kita bisa bantu organize hal-hal seperti, bahkan wedding ya, ada wedding juga. Atau kita bisa bantu organize hal-hal seperti sports competition as well. Jadi, semua hal yang dipikirkan, ya bisa kita laksanakan. Oke, ini kan kaitannya dengan ekspor-ekspor Indonesia. Ya, nah, kira-kira kalau dari manfaat itu kan, undang bayar bisa ya ke Indonesia, ya? Nah, kalau misalnya kita balik nih, dari Indonesia, mau itinerary-nya, mau ke Australia, mau bikin bisnis matching, apakah Turbami juga bisa mensupport hal tersebut? Bisa. Kita bisa, di other way around juga ya, vice versa. Jadi, kalau misalnya ada orang yang dari Australia mau ke Bali, mau make a business or partnership with people in Bali, we can help with that. Karena kita juga ada paket-paket, seperti paket untuk explore bisnis-bisnis di Bali. Contohnya, kalau misalnya ada yang dari Australia mau tahu hal-hal seperti kopi-kopi seperti itu, ya bisa. Bisa ya. Kita ada, kadang organize, namanya exhibition-exhibition ya. Ekshibition-exhibition itu juga diadakan, jadi itu bisa juga dipilih oleh pengguna. Oleh pengguna ya? Ya, kalau mereka tertarik dengan hal-hal bisnis, bisa dipilih di Turbami. Bisa dipilih, ya. Jadi, ini juga bisa dikatakan membantu ya. Jadi, salah satu keunikan Turbami adalah, justru kalau ada pengusaha di Bali, ini sebenarnya terbantu ya. Dengan adanya Turbami, bisa mengajak para bayar justru datang ke Bali ya. Betul. Dengan, ya kalau kita bilang, dengan Dali para wisata mungkin ya. Jadi, kita bisa memancing para wisatawan untuk melakukan bisnis di Bali. Karena di Bali itu kan banyak produk ya. Ada kopi ya, ada keracinan, handicraft, dan macam-macam ya. Betul. Dan itu bisa menjadi support untuk para eksportir, terutama yang ada di Bali berarti. Dan juga tentunya nanti akan ada cabang-cabang lainnya ya, nggak mesti ke Bali juga ya. Nanti pasti ada next target kan ya. Of course. Ada daerah-daerah lain di Indonesia yang juga akan terbantu dengan adanya Turbami. Iya, betul sekali. Super sekali. Terkait dengan export ya. Nah, kira-kira sumbang sih yang akan diberikan Turbami itu untuk eksportir Indonesia dan para bayar yang akan datang ke Indonesia itu seperti apa? Mas, bisa dijelaskan nggak? Iya, jadi yang namanya aplikasi kita Turbami ya kan. Jadi, pengguna itu sangat bisa customize perjalanan mereka ke Bali. Jadi, untuk yang mau ke Bali untuk bisnis, mereka bisa sebagai buyer dan juga bersenang-senang ya kan. Iya, oke. Sekalian berbisnis dan setelah itu bersenang-senang ya kan. Ya, berbisnis sambil jadi buyer ya. Betul sekali. Jadi, mereka bisa namanya bisnis matching ya. Iya, iya. Dan bukan cuma ke Bali ya, dan juga di Indonesia pada umumnya. Oh ya, oke. Jadi, pada khususnya itu akan menjadi buyer di Bali. Jadi, bisa terjadi bisnis matching di Bali. Dan next itu akan menular ke daerah-daerah lainnya di Indonesia ya. Betul sekali. Super sekali. Oke, thank you banyak Mas Hansen. Ya, itu dia Sobat Export. Tadi pembicaraan saya dengan Mas Hansen. Jadi, banyak insight yang kita dapat dari True By Me. Jika Anda itu punya usaha di sekitar Bali, atau nanti mungkin akan menyebar ke sekitar wilayah Indonesia lainnya, cuman terutama saat ini masih ada di Bali, True By Me ini bisa membantu untuk mempermudah Anda melakukan itinerary untuk melakukan bisnis matching. Baik Anda pergi ke luar negeri, terutama ke Australia, maupun mengundang para bisnismen dari Australia untuk menjalani bisnis matching di Bali. Tentunya sangat mudah mengundangkan True By Me, karena True By Me saat ini sudah berintegrasi dengan Export-Export Indonesia. Anda cukup membuka website Export-Export Indonesia dan akan menemukan menu fitur dari True By Me. Silakan nikmati fiturnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Hansen sudah diterima di kantor True By Me. Mudah-mudahan bisa datang lagi ya lain waktu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam ekspor. Selamat menikmati.